Hai guys jumpa lagi dengan channel karyaman hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kenapa pala berbunga tapi tidak menjadi buah nah nih guys pala itu terdiri dari tiga macam yang pertama jantan hermaprodit dan betina nah anda pastikan dulu kalau pala yang di kebunan lahan anda itu jenisnya betina nah kalau memang umpamnya sering berbuah lalu tiba-tiba buahnya sudah mulai apa bunganya tidak jadi buah sudah jatuh dan tidak eh apa ya tidak menjadi buah nah ini yang perlu dihasilkan guys rasanya enak ya jika kita berkebun lalu buah kepala kita banyak seperti ini guys ya oh ya guys anda tanda fungsinya subscribe subscribe itu ketika anda menekan itu maka setiap kali saya upload video itu hadir di beranda anda kalau anda tidak subscribe satu ketika anda butuh dengan video ini lalu bagaimana anda mencarinya ya guys subscribe itu gratis makanya tekan subscribe like and comment nah penyebab daripada pala berbunga tapi tidak menjadi buah itu itu satu kurangnya pala jantan yang ada di perkebunan kita atau barangkali juga banyak herma prodit idealnya pala jantan yang ada di lokasi kebun itu kalau menurut pengamatan saya itu hendaknya satu banding sepuluh artinya dalam sepuluh pohon tanaman dan betina pala betina yang ada di dalam kebun maka hendaknya terdapat satu pohon untuk pala jantan nah ini berarti 100 pohon harusnya terdapat 10 pohon jantan yang ada di lokasi nah tujuannya apa yaitu supaya pala yang ada di kawasan itu berbuah berbunga dan tetap akan menjadi buah yang kedua yaitu penyerah matahari yang berhubungan pertama dengan jarak tanam nah ini jarak tanam yang selalu kita lihat ya dimana-mana kita lihat jarak tanam itu ya paling 4x4 5x5 bahkan paling lebar 6x6 tujuannya apa supaya menghemat lahan supaya kalau berproduksi bisa banyak produksinya padahal kalau kita berpikir jarak tanam yang seperti ini guys penyinaran matahari tidak maksimal artinya matahari bersinar tidak sampai mengena bagian cabang bawah bagian-bagian bawah tanaman palat tidak kena oleh sinar matahari maka oleh sebab itu kadangkala bunga yang sudah membentuk menjadi buah lalu perlahan buah itu jatuh nah itu pengaruhnya karena kelembaban sehingga kita mengharapkan produksi yang lebih banyak malah hanya jumlah tanaman yang banyak itu produksinya sedikit jarak tanam yang ideal itu yaitu 7x7 atau 8x8 itu sudah lumayan kenapa saya anjurkan seperti itu karena tajuk tanaman kadangkala ada yang sampai 3 kalau sudah umur 50 tahun ke atas 3 meter nah kalau bagian kiri 3 meter lalu bagian kanan 3 meter berarti paling kurang jarak lebar tanaman itu 6 meter nah kalau kita jarak tanam yang kita berikan hanyalah 6x6 maka kemana tajuk ini akan mendapat sinar matahari guys nah masih dengan penyedaran matahari ini juga pohon pelindung kadangkala juga terdapat di kawasan tanaman pala dalam areal tanaman pala itu memang pohon pelindung juga penting tetapi kalau sudah lebih menghalangi sinar matahari kena di pepohonan pala itu juga sudah tidak menyehatkan buat tanaman pala nah bagaimana bunga atau buah yang masih muda tidak jatuh kalau keadaan tangkai pala lembab maka mempengaruhi jatuhnya buah pala yang masih muda guys penyebab ketiga kenapa bunga tidak menjadi buah atau barangkali buah muda muda jatuh ini kebiasaan kita kadangkala kulit biji pala yang tempat kita mengupas pala kita kupas kita biarkan di bawah pohon pala sehingga kalau lembab ini juga mengundang penyakit nah kalau mengundang penyakit kelembaban jamur akan betah tinggal di pepohonan nah jalan keluarnya yang pertama yaitu kita kumpulkan kulit pala lalu kita buang jauh dari lokasi penanaman pala atau yang kedua kita buat lubang kita gali lubang lalu kita benamkan kulit pala di sekitaran lokasi penanaman supaya tidak mengundang penyakit nah yang keempat penyebab gagalnya bunga menjadi buah itu pengasapan nah sering-sering lah melakukan pengasapan di bawah pohon pala ini juga kalau saya berpikir secara logis ini kaitannya dengan suhu yang ada di lingkungan sekitar nah sama dengan kita manusia guys manusia kalau suhu tubuhnya tidak seimbang maka bagaimanapun keadaan tubuhnya tidak fit begitu juga dengan tenaman nah saya berpikir begitu guys jadi lakukan pengasapan berkala enam bulan sekali tiga bulan sekali di sekitar koron pala guys oke demikian dulu tutorial kali ini sampai jumpa di lain kesempatan oke dadah guys